hai 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 welcome to my youtube channel ya ini kayak yang udah-udah aja ya ini first vlog aku yang di YouTube jadi aku bakalan jawab ada beberapa pertanyaan yang nggak berfaedah ya gitu deh jadi aku bakal jawab pertanyaan yang nggak berfaedah tapi dibilang penting nggak penting penting juga nggak penting banget nggak juga sih gitu jadi kalau misalnya kalian mau nanya kalian bisa langsung nih nanya juga di bawah nih di komen di bawah nih nanti aku bakalan jawab pertanyaan kamu untuk next vlog aku berikutnya Oke pertanyaan pertama langsung aja kaitan hehehe ya itu gimana film gimana itu bikin YouTube channel Oke kenapa gue bikin YouTube channel karena sebenarnya gue mengisi kekosongan hari gua aja gitu Oke hari gue tuh hampa gitu loh nggak ada arah nggak deh nggak deh anyway gue tuh bikin YouTube itu sebenarnya pengen kasih tahu kalian kalau gue tuh sebenarnya tidak seserius itu gitu kalau misalnya kalian dilihat di TV terus ngeliat gue mau ngebawain beberapa program yang memang dituntut untuk serius dituntut dituntut untuk menjadi cewek dingit gitu padahal mangu aslinya gini-gini aja gitu dibilang spesialan enggak juga gitu loh Oh martabak spesialan martabak malah ya maksudnya kapan sih kakak Ita awal terjun ke entertainment ceritain dong awal terjun di dunia TV akhirnya itu pertama kali pas waktu itu dulu terus deh gitu di tahun 2014 aku terjun di dunia TV akhirnya itu pertama kali pas waktu lagi happeningnya World Cup masuk di salah satu TV yang berlogo satu hahaha nah disitulah gue mulai merambah ke dunia entertainment dari dari 2014 tua nggak sih gue next 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 ada pertanyaan dari atil-atil netizen atil-atil yang netizen apa boleh dijawab satu-satu dong kakak Ita boleh 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 apa-apa eh pertanyaannya gue itu oh iya ini ada nih ada nih pertanyaannya ini dia nih pertanyaannya ada dari Oh ini salah satu followers gue yang dia tuh setia banget ngikutin perjalanan karir gue terus dia gitu kan gue punya program nih di channel gitu kan nah dia tuh gue sukanya sama ini orang ya nggak karena dia tuh terus selalu record di TV terus gitu pakai pakai ini pakai efek-efek gitu tau nggak lo yang kayak efek tiba-tiba gue punya jambang tiba-tiba gue punya jadi anjing gitu walaupun yang anjing tuh mantan gue bukan gue terus deh gitu kucing gitu ya gitu-gitu lucu gitu loh dan ini gue akan jawab pertanyaan dia dari susah ini namanya cuy A9i.adimakinaruto93 nah dia pasti nih demen Pak Ogah nih namanya Adimakiruto Oke lebih suka jadi Miss Doggy atau Miss Papi tuh pertanyaannya ambiguan lo eh kalau denger doggy yang ada di di kepala lo apa pasti gaya kagak hahaha hahaha lebih suka jadi Miss Doggy atau Miss Papi hmm kalau misalnya gue aduh gue ngeri nih jawabnya nih kalau gue disuruh pilih gue lebih suka jadi Papi soalnya Papi tuh lucu imut-imut dan masih bisa diajar gitu loh ya kan masih bisa di masih bisa dilatih jadi lebih pintar gitu udah gitu Papi tuh punya banyak duit lagi eh salah ini papi yang lain hahaha 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 maaf 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 lanjut ah eh ada nih satu nih dari temen Aing nih namanya Regina Juanda tau punya bandara Juanda dia bukan hahaha kangen aku nggak sih kamu pengen banget aku kangenin kamu tuh ya selalu nanya kamu kangen sama aku apa enggak kamu aja ketemu aku aku aja tuh enggak tahu enggak Hah jadi kenapa kamu suruh nanya kangen apa enggak kangen 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 banget selanjutnya ini ada dari Tommy dot Henry eh titik itu dot kan bacanya kan ya iya oke agak suka ambiguan Tommy dot Henry dream place to visit ini pertanyaannya sangat menarik sebat iya tili-tili semua karena sebenarnya aku tuh orangnya tuh demen banget traveling cuman kepentok cuman dua nih kenapa aku nggak rajin-rajin traveling tau nggak kenapa karena yang pertama waktu kayak itu waktu itu usah banget terus yang kedua duit hahaha kayak duitnya susah banget dicari gitu loh padahal gue demen traveling gitu ya kan oke dream place to visit eh gua suka Iceland Iceland tuh kayak aslant tuh di ujungnya sama kan gue juga nggak tau dimana pokoknya Iceland deh ah hahaha itu jember dikit gimana gitu jadi pengen ke Iceland jadi kalau misalnya sampai malam-malam tuh gua ngeliat bintang ngeliat si Aurora you know Aurora nah kayak gitu-gitu nih gua kasih lihat nih contohnya nih ya seketan gak nih dari handphone lain nih tar-sar-sar-sar-sar-sar-sar-sar-sar nih tuh ini namanya Aurora kalau orang kan tau ya kan tuh tuh lihat keren kan tuh ini kagak diedit nih jadi dia bisa kayak kayak lo bisa ngeliat eh pelangi di matamu di matamu hahaha hahaha sama duit di dapetmu hahaha oh kayak gitu-gitu nah ini tuh adanya tuh dimana ya kita klik ya Iceland ini tuh karena gua bermimpi boleh dong gua mimpi boleh dong boleh-boleh kan boleh marioto gua aja suruh kita bermimpi ya kan kapan bangun ya mimpimu selesai ini adanya di tuh jauh kan sampai kagak kebaca dia nah 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 oh di ujungnya ini nih bukasih hahaha oh ini kan United Kingdom nih tau United Kingdom Yes United Kingdom ya USA malu-maluin lu jadi tim youtuber gua hahaha lu jangan-jangan kampung banget lah kita kan walaupun dari kampung maaya tuh gitu deh di ujung-ujung tuh ujung jari gua no no gitu adanya tuh di North Atlantic Ocean tuh gua gak tau berapa jam disini tapi jujur pengen banget kesitu doain nih ya semoga gua bisa kayak gini sama pasangan kesitu amin udah abis itu pertanyaan apa lagi ya hmm satu lagi nih Arif Nuril pertanyaannya adalah kapan mencari pendamping hidup cek kalau ditanya mencari mah cari mulu kita Hai tegak cari mulu cuman kan kalau pendamping hidup itu kan tiba-tiba serius gitu cuman kalau pendamping hidup itu kan lo harus tahu visi misinya kedepannya tuh bareng-bareng sama enggak sama lo gitu loh jangan cuman suka sama suka udah gitu eh maksudnya jalan gitu loh suka masih kalau jalan ini kan kayak gak ada tujuan hidupnya gitu loh jadi apakah gua mencari pendamping hidup of course you know of course gitu doain aja dong oke aduh gua pusing gue demam gua tiba-tiba cuy ditanyain pendamping hidup nih hahaha oke yuk ada pertanyaan apa lagi ya hmm apa namanya mana sih tadi ngaca gitu gue udah kayak putri jasmin belum apa kepe jasmin hahaha oke udah itu aja pertanyaannya udah itu aja jangan banyak banyak terus buat kalian nih yang pengen nanya terus deh gitu pengen banget tahu kegiatan aku terus pengen banget tahu aku tuh siapa sih sebenarnya sebenarnya aku adalah hahaha enggak deh bercanda jadi kalian tuh bisa nanya apapun yang kalian mau tanya di kolom komen di bawah sini nanti bakalan aku jawab di next vlog aku selanjutnya dan aku bakalan kasih kalian Voucher untuk yang nanya paling bagus menarik dan juga pastinya unik ya kalau nanyanya receh nggak apa-apa yang penting unik aja pokoknya aku bakal bagi-bagi voucher ini vouchernya itu adalah voucher plus Indonesia tuh jadi kalian bisa langsung komen dan juga langsung tanya 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 yang paling menarik langsung aku kasih oke oke gitu apa lagi sih hahaha ya udah gitu aja pokoknya aku tunggu pertanyaan kamu paling nileneh paling unik paling keren terus udah gitu misalnya kamu kasih aku challenge juga boleh asal danain ya hahaha pokoknya kasih aku masukkan kira-kira next YouTube aku selanjutnya atau nge-vlog aku selanjutnya aku mesti ngapain sih nah ide-ide kalian itu bakalan cicih hargai pokoknya oke jangan lupa di like subscribe comment dan juga pastinya share see you ya 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 ya